Kita teruskan diskusi pada malam hari ini dengan para penanggap, ada yang mungkin tertulis dari Panitia, ada yang pertama penanggap dari Bu Inge ya, dari BCA sebagai mitra ekonomi. Ini mungkin bisa memberikan tanggapannya tiga sampai lima menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi selama ini BCA berupaya memberikan dukungan bagi para katakanlah petani maupun juga UMKM. Nah, wujud yang diberikan ini oleh BCA selain dalam bentuk kredit usaha rakyat, KUR, yang memang sudah merupakan nadinya ya, kredit ini merupakan nadinya bank, namun juga kita berupaya melalui kegiatan CSR juga memberikan dukungan pembinaan kepada UMKM. Nah, proses ini yang kami lakukan adalah, seperti tadi mungkin dikatakan, kita jangan memberikan bantuan tunai dan sebagainya. Jadi kita jangan memberikan ikannya, tapi kita memberikan kailnya. Nah, itulah yang kami lakukan melalui berbagai pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari para pengusaha kecil ini, dan juga petani-petani. Nah, untuk petani ini, khusus petani, kami juga melakukan usaha kerjasama dengan kelompok petani yang ada di daerah Pemalang, kemudian di daerah Gucci, Jatinegara, di sana. Itu kami lakukan upaya Tegal ya, itu maksudnya Tegal, itu upaya-upaya untuk membina petani. Di mana petani ini kami upayakan, mereka ini adalah petani jahe, kami berupaya agar para petani ini bisa meningkatkan kualitas produksinya dalam hal ini jahe. Di mana jahe ini, kalau jahe biasa, mungkin harganya biasa saja, tapi kami berupaya memperkenalkan juga pada mereka melakukan pembinaan, itu dengan bekerjasama dengan Yayasan, di sini Asman namanya, nah ini juga bekerjasama juga dengan NU, yang ada di daerah di sana, itu pembinaan memperkenalkan yang namanya bagaimana sih bertani tapi secara organik. Jadi kita tidak menggunakan upayakan pupuk-pupuk itu juga menggunakan pupuk yang ramah lingkungan, kemudian juga jangan menggunakan pesticida dari bahan-bahan kimia, nah hal-hal inilah yang diupayakan, dilakukan. Karena apa? Dengan menghasilkan produksi yang lebih berkualitas, maka mereka juga akan bisa menjual dengan harga yang lebih baik. Tapi hal ini memang tidak mudah, jadi memang ini tergantung juga pada kualitas sumber daya manusia di sana. Bagaimana mereka mampu untuk menyerap teknologi yang diperkenalkan, hal-hal baru yang diperkenalkan, dan keinginan mereka untuk bisa meneraih pencapaian yang lebih baik. Jadi pembinaan sumber daya manusia ini merupakan hal yang paling penting, jadi itulah salah satu yang dilakukan oleh BCA. Dalam perjalanan waktu, yang dilakukan oleh BCA adalah melakukan pembinaan, baik kepada petani maupun juga kepada para pengusaha UMKM ini, satu hal yang penting adalah kita tidak bisa berpikir bahwa pembinaan itu dilakukan sekedar memberikan pelatihan sekali dan selesai. Tidak bisa. Karena pembinaan dan pendampingan itu sangat penting. Tidak bisa selesai dalam satu bulan, dua bulan, karena itu memakan waktu. Apalagi kita mau berusaha mengubah mindset mereka. Itu bisa setahun, dua tahun. Jadi kita harus bisa memberi kepercayaan kepada mereka, dan mereka juga punya kepercayaan pada kita bahwa kita akan membantu mereka. Itu yang kami lakukan. Hal lain yang dilakukan oleh BCA adalah pembinaan untuk desa-desa binaan BCA, desa wisata. Ini juga sama. Pembinaan yang dilakukan oleh kami itu bukan memberikan, mendirikan satu bangunan, kemudian memberikan mungkin hal-hal sarana dan prasarana saja. Tidak. Tapi yang dilakukan adalah benar-benar membangun sumber daya manusia. Karena itu bisa kebayang ya. Itu kan membangun sumber daya manusia bukan hal yang mudah. Mulai dari bagian nama memberikan salam, kemudian memperkenalkan mereka pada budaya yang namanya mungkin servis, etos kerja. Itu adalah hal yang sangat penting. Karena itulah pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh BCA tidak pernah dalam waktu singkat. Jadi itu mungkin poin-poin penting yang saya pikir perlu kita sadari, bahwa etos kerja adalah masyarakat ini yang perlu dibangun, karena itu kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita boleh bicara ekonomi kerakyatan dengan kur dan sebagainya, tapi kalau cara berpikir mindset mereka, sumber daya manusianya itu tidak nyampe, itu sulit sekali. Itu yang sudah kami buktikan. Nanti apabila sudah punya kesadaran lebih baik, mindset yang lebih baik, itu kita masuk kur itu mudah. Karena mereka sudah tahu bahwa, oh kita bisa berkembang, kita punya keinginan untuk maju, dengan kur yang diberikan, mereka pun juga akan berupaya mencapai hasil yang baik, dan yang paling penting, dikembalikan juga itu kreditnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan di sini, banknya juga mendapatkan satu benefit, dan petani di situ juga mendapatkan juga keuntungan dari pengembangan usahanya. Itu salah satu contoh-contoh yang kami lakukan. Seperti itu. Terima kasih Bu Inge atas tanggapannya, dan penanggap yang kedua ada Bu Yusan Nidah dari Muslimat NO. Silahkan, ada enggak Bu Yusan Nidah? Siap, ada Pak hadir, Pak. Terima kasih. Silahkan Bu, waktunya mungkin tiga menit. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak-Ibu semuanya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ghaji Mustolin Majid, dan Ibu berkenan, berkat. Beliau, saya ada di sini, dan saya bersyukur banget, saya ada di komunitas yang luar biasa. Saya memperkenalkan diri. Saya Yusan Nidah, background saya 12 tahun profesional. Saya punya usaha konvensional, saya ada di beberapa organisasi besar, perempuan, ya. Kemudian saya juga aktif di politik sebelumnya. Ya, begitu banyak yang saya lakukan. Saya juga aktif di kooperasi. Saya mengamati. Dari selesai kuliah, saya sangat ingin memberikan apa yang saya bisa berikan kepada negara ini. Berjalannya waktu, Bapak-Ibu, saya tidak menemukan sesuatu yang saya bisa lakukan banyak. Selalu kendala-kendala ada. Saya di setiap bidang organisasi, saya selalu di bidang ekonomi. Saking inginnya saya bergerak di bidang ekonomi. Saking inginnya saya memberikan sesuatu kepada ekonomi bangsa ini. Tapi saya tidak menemukan sebelumnya. 13 tahun yang lalu, saya bersyukur banget, saya bertemu dengan sebuah peluang bisnis. Saya pelaku usaha, saya membina usaha kecil bersama organisasi-organisasi yang saya temuin. Saya di Muslimat Nahdlatul Ulama, kemudian saya juga pernah di KUANI, Kongres Wanita Indonesia, juga di bidang ekonomi. Tapi saya tidak menemukan apa yang betul-betul saya harapkan. Akhirnya saya bersyukur, saya bersyukur saya melakukan usaha, sebuah peluang bisnis yang bisa mengajarkan, yang bisa memberikan begitu banyak manfaatnya untuk masyarakat. Begitu saya menemukan satu peluang ini, saya lakukan bisnis ini, saya membantu begitu banyak orang. Bisnis ini bagus sekali, dia bisa besar kalau bisa membesarkan orang lain. Kita akan sukses kalau mensukseskan orang lain. Itu luar biasa, saya memutuskan untuk melakukan ini. Alhamdulillah, mungkin saya mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, itu rasanya luar biasa. Itu keinginan saya 13 tahun yang lalu, bagaimana saya bisa berkecipung dengan hal-hal yang besar seperti itu. Tapi semuanya harus saya turunkan, dengan saya memulai dari bagaimana caranya saya turun di grace road, saya betul-betul bisa mengaplikasikan keilmuan saya, dan keinginan saya bagaimana saya bisa merubah kehidupan banyak orang. Alhamdulillah saya sharing di sini ya Bapak-Ibu, mudah-mudahan bisa ada yang nyambungnya. Jadi 13 tahun ini saya bekerja secara personal, saya menemukan orang-orang grace road, mulai dari yang ekonomi rendah, tujuannya adalah satu, bagaimana membangun, membina, dan betul-betul apa yang diaplikasikan oleh banyak organisasi, saya bisa melakukan itu, dan saya menemukan memang ini terjadi bisa saya lakukan. Jadi sekian tahun saya membina, Alhamdulillah 13 tahun ini, saya membina sudah lebih puluhan ribu orang dalam komunitas saya yang berubah kehidupannya. Mulai dari income jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta rupiah di dalam jaringan saya. Alhamdulillah Bapak-Ibu, saya melakukan ini personal, betul-betul personal. Ekonomi mandiri, mulai dari peningkatan kualitas hidup perempuan. Alhamdulillah begitu banyak sekali perempuan-perempuan yang berubah kehidupannya, dan income-income yang besar, bisa banyak melakukan, tapi akhirnya kita punya visi meningkatkan kualitas karakter dan kualitas hidup manusia. Ini yang saya lakukan saat ini, Bapak-Ibu, dan saya bersyukur ya, saya bertemu dengan komunitas ini. Kesulitan yang pertama adalah bagaimana grace road itu tidak mempunyai modal. Saya ingin membantu banyak orang, yang pertama tidak punya modal. Tapi saya bersyukur, kita punya pendidikannya, sistem pendidikan, yang bisa mengajarkan begitu banyak orang, betul seperti yang Bu Ingat tadi sampaikan, itu betul-betul klop ya, dengan apa yang saya inginkan. Jadi memang kita membina orang-orang di dalam komunitas ini sepanjang masa selama dia melakukan ini. Mohon mahu waktunya. Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi sedikit lagi, saya sangat-sangat-sangat berkeinginan, kalau kemarin sedikit boleh ya Pak, mungkin ini endingnya, kalau kemarin saya melakukan itu sendiri, dan ini sudah begitu besar yang terjadi, Alhamdulillah kita ada di Majalah Hop tahun 2016, saya bersyukur dari apa yang saya lakukan, dan saya bisa mencetak, menduplikasikan banyak orang di Indonesia yang lebih sejahtera, mereka menjadi milioner-milioner, mungkin ini yang saya ingin duplikasikan lebih banyak lagi Pak. Dan tahun 2016 kami masuk Majalah VOP Asia Tenggara, tahun 2020 masuk Majalah VOP Indonesia, itu untuk orang-orang yang dari kondisi lemah dan bisa berubah kehidupannya menjadi lebih baik. Baru saya kemarin bicara di depan Kongres Wanita Indonesia, bagaimana ini lebih banyak lagi bisa saya lakukan. Itu kenapa saya ada di Bapak Ibu yang terhormat ini, saya bersyukur mudah-mudahan apa yang selama saya lakukan bisa bersambut dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih, terima kasih atas waktunya, terima kasih, selamat malam, selamat sejahtera, dan Assalamualaikum Wr. Wb. Salam, terima kasih Ibu Yusen Mida. Mungkin penanggap selanjutnya, Pak Ahmad Solegan, tapi kayaknya masih kuliah tadi, mungkin bisa dilanjut oleh Pak Joko ya, silahkan Pak Joko, untuk teranggapan saja. Keuangan itu, Pak. Silahkan. Silahkan Pak Joko Suwono, mungkin bisa. Terima kasih, Mas Yudy. Gimana, suara saya sudah cukup. Terima kasih. Keuangan itu dibuka. Sudah-sudah, Pak. Silahkan. Terima kasih para sahabat semua yang saya kasihi, yang telah bersedia hadir pada acara pada malam hari ini. Secara khusus untuk Ibu Inge dan Ibu Yusen Mida yang luar biasa, sangat berapi-api dan menggugah semangat kita membuat suatu optimisme, bukan suatu pesimisme. Saya sependapat sekali itu, karena dengan menggugah optimisme, itu langkah sukses sudah. Belum berbuat, tapi ketika kita tergugah optimisme kita, itu sebuah langkah sukses sudah. Tapi ketika kita pesimis, itu sudah tidak sukses pasti. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Didi, khususnya juga sahabat saya, Pak Michael Wirat Moko yang saya kasihi. Pak Didi seorang penggagas yang luar biasa, dan bersama Pak Jai Mostolikin dan teman-teman, kita dulu bagaimana memulai gerakan merajak kebangsaan. Jadi sebenarnya, bahwa kami berkumpul dari tokoh lintas agama, itu membentuk suatu kesatuan tujuan. Tujuannya sebenarnya sederhana. bagaimana kesejahteraan umat, atau kesejahteraan faknat kita. Tentu memang ada hubungannya dengan ekonomi, iya. Karena bagaimanapun juga, kalau bahasa sederhananya, kalau perut itu lapar, kita tidak bisa bicara yang lain. Mengapa ekonomi itu sangat penting? Kalau dalam bahasa saya dan Wirat Moko, Pak Wirat Moko, maaf, itu bonum kumine, ya Pak ya? Wah, kalau bahasanya Mas Didi, kemas latan umat. Ini yang sangat penting. Pak Didi mengutarakan bahwa apa yang dinamakan kurva terbalik. Nah, itu bagus. Dan itu sebenarnya pada dasarnya kooperasi juga seperti itu. Pak Wirat Moko tahu persis, penguasa tertinggi siapa sih? Rapat anggota. Pengurus itu yang paling bawah ketua pengurus. Betul, Pak? Ya, sama sebenarnya konsepnya. Artinya apa yang dimaksud Pak Didi, bahwa rakyat lain di atas. Nah, kurva terbalik tadi. Saya sependapat, itu kita dukung dan menjadi sesuatu yang baik. Penomena yang baik. Tetapi tiga aliran tadi, yang Pak Didi katakan bahwa BUMN, kemudian swasta, ya. Bukan PT saja, swasta saya sebutnya. Kemudian kooperasi. Ketiga-tiganya memang sinergi. Itu idealnya memang. Tapi, Pak Kiai Mustelikin tadi udah katakan bahwa yang menterinya saja memang gak ngerti apa-apa tentang kooperasi. Ini masalah memang. Mestinya dia memang harus belajar sama Pak Wirat Moko, sama Pak Kerman dulu tentang kooperasi. Ini masalah. Menurut saya, ketiga kekuatan tadi, tidak saling memotong dalam pengertian apa, tidak saling mematikan, tetapi harus sinergi. Sinergi artinya apa? Bekerja sama. Untuk satu tujuan yang sama. gunung kumini atau kemasatat umat atau untuk Pak Kiai. Sebenarnya itu. Ketika kita ada seseorang yang mampu menyatukan ketiga tadi, dan itu saya yakin bisa sebenarnya bersatu. Dan, ini saya memberikan sharing. Beberapa perusahaan swasta sudah lho, sudah mampu melakukan itu. Dengan kooperasi karyawannya, saya bisa buktikan sebenarnya, mereka mampu lho. Bahkan kooperasi tadi diberi hak untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Artinya apa? Para karyawan ikut memiliki perusahaan itu. Ini, kerja sama, kooperasi dengan swasta. Itu sudah terjadi. Ada beberapa perusahaan. Nah, pada kesempatan lain, nanti kita bicarakan lagi, saya akan berikan data-datanya. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini, karyawannya mampu menjadi pemilik. Dalam pengertian diberi hak membeli. Nah, ini luar biasa. Ini saya katakan, kerjasama dua pilar. Kooperasi berdengan swasta. Nah, dengan BUMN bagaimana? Tentu saja juga bisa sebenarnya. Hanya niatnya si Pak E.T. ini saja punya niat atau tidak. Kalau Pak E.T. sama Pak Menko kooperasinya nggak punya niat, ya susah. Padahal dia seharusnya mendukung visi dari Presiden. Tidak ada visi Menteri, kan? Padahal Nawacipa sudah jelas mengarahkan ke sana. Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Dan, yang saya garisbawahi, saya sebagai orang Fornusa, nanti akan dirangkum oleh sahabat saya, bahwa Fornusa akan menyuarakan ini. Mengapa? Karena kita sebagai suatu gerakan moral. Bukan gerakan politik. Gerakan moral. Gerakan moral yang menyuarakan tentang perekonomian. Yang disampaikan orang-orang yang tidak punya kepentingan dalam pekerjaan politik, ya. Pak Didi Nata, saya yakin, hamba Tuhan yang tidak punya kepentingan. Pak politik sama sekali. Pak Wirat Moko juga. Demikian, saya yakin banget. Saya tahu persis dia tidak punya kepentingan politik. Pak Giai Mostolikin, Ibu Ine, Ibu Ine, dan sahabat-sahabat semuanya. Menjadi suara bersama. Lanjutan dari gerakan moral yang kita sudah gagas dari tahun 2000. Waktu itu memang kontaknya berbeda dalam menanggapi bagaimana intoleran yang berkembang. Nah, kita menghadang dalam pengertian positif, ya. Menumbuhkan rasa toleransi di antara umat beragama. Maka yang hadir pada malam hari ini juga. Berbagai umat beragama hadir. Saya juga selalu acarakan pembukaan, penutup dengan doa-doa dari umat beragama yang berbeda-beda. Pada malam hari ini, doa pembukaan dari Kristen Protestan ditutup dari Hindu. Yang lalu, dibuka dari Islam, ditutup Romo dari Katolik. Dan seterusnya. Itu sebagai lambang Bapak Fornusa memang merangkul semuanya. Nah, dengan demikian, saya berharap nanti banyak yang bergabung tokoh-tokoh kita dari berbagai sumber. Maksud saya, dari mana saja kita tampung. Asal punya niat bersama, kita hidup bersama dalam toleransi antarumat beragama. Antarumat beragama. Ini yang ditambahkan. Tanpa mempindah-pindahkan. Siapa? Dia beragama apa, suku apa, tapi kita bersatu dalam satu ketatuan. Saya kira begitu saja Mas Yudi. Mas Turnun, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ini ada, sudah resi penanggap ya. Mungkin ini kalau saya baca, ada beberapa cat dari teman-teman. Ada, mungkin ada dua pertanyaan ya untuk Pak Mekkel. Bagaimana kooperasi-kooperasi menghadapi era digital ini dari Pak Matkus Sargani. Juga ada pertanyaan, mungkin bisa untuk Pak Diji ya. Dari Fancetius, Bapak Fancetius, tentang paradigma kooperasi mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan Indonesia ini. bagaimana mungkin bisa dimulai tanggapan dari Pak Mekkel kaitannya dengan era digital, kooperasi menghadapi era digital. Silahkan Pak Mekkel. Halo? Maaf, lupa klik. Oh ya. Baik, terima kasih. Selamat malam sama Rinda. Pak Markus Sargani ya. Iya kabarnya? Kaitan dengan era digital, maka kami bersama-sama membentuk komunitas sekitar 40 CU, kemudian bersama-sama mengembangkan aplikasi. Jadi pertama-tama tentu saja untuk akutansinya. Nah, yang sekarang ini sudah bisa digunakan oleh anggota. Bahkan anggota bisa berjualan. Lewat situ, hanya saja memang masih terbatas. Karena yang kita hadapi kan sudah dikapitalis yang katanya bakar uang, uangnya saja dibakar. Kalau kita kan emang-emang. Sehingga memang masih terbatas. Tapi untuk akutansinya, akutansinya untuk laporannya sekarang sudah serbat canggih. Anggota bisa transfer dari HP, langsung masuk ke catatan, ke pembukuan, termasuk juga bukunya dia. Ini yang mengembirakan. Jadi dengan adanya COVID ini, maka tidak ada masalah. termasuk kemarin terakhir itu kalau anggota sedang isoman. Nah, gimana ini? Padahal dia untuk belanja kan butuh uang. Nah, langsung kita bisa transfer lewat HP-nya. Nah, dia tinggal ke ATM atau ke ini untuk ambil duitnya. Demikian, saya kira untuk terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan tanggapan dari Pak Didi tentang operasi mewujudkan paradigma pembangunan yang sesuai dengan Indonesia. Silahkan, Pak Didi. Pak Didi, mohon diulang, Pak Didi. Bagaimana koperasi bisa mewujudkan paradigma pembangunan yang sesuai dengan Indonesia? Bangsa Indonesia. Dari Pak Vencetius. Ya, saya pikir koperasi sudah mencetuskan ya. Tinggal masalahnya dari pemerintah seperti yang tadi Pak Kiai Mustalihin Majid bilang, kalau pemerintahnya sendiri dalam hal ini kementerian koperasinya sendiri juga tidak mengerti soal berkooperasi, ya itu repot. Karena bagaimanapun pemerintah yang harus menyuarakan. Nah, tapi kalau kita mau secara bersama-sama, nah, tadi yang Pak Michael bilang itu kalau nggak salah itu sakti link itu ya, Pak Michael. Kita juga kerjasama itu aplikasi sakti link. Itu kredit union kan mayoritas itu. Ya, benar ya Pak Didi. Sudah ikut menggunakan sakti link. Betul ya. Makasih banyak. Semoga tetap sakti. Ternyata diam-diam kita udah kerjasama ya. Ya Pak. Jadi, antara setiap kooperasi-kooperasi yang memang punya spirit kooperasi, bukan kooperasi bentukan yang tanda kutip yang tidak punya spirit kooperasi, ya kan? Kita, beberapa kooperasi coba kita galang kekuatan bersama-sama. kita bisa menghadapi untuk bersama-sama. Itu kan nanti tinggal ada bergening posisi. Kalau dari luar ya, mau menguasai Indonesia, ya tanda kutip ya, globalisnya ini mau menguasai, kalau rakyatnya ini punya kesadaran sama-sama, ya, pasti kita bisa hadapin. Ya tentu bukan hanya kooperasinya di sini nanti kita ajak juga pengusaha-pengusaha besarnya, nanti Ibu Inge juga bisa ajak. Bagaimana nanti kita rumuskan kerjasamanya? Saya sih kepikir begini, ini pikiran saya saja. Harusnya ada batasan. Seperti China lakukan, ini hal yang baiknya ya, seperti Presiden China ini baru lakukan. Pengusaha-pengusaha besar itu bagaimana caranya untuk bisa mengatur. Tadi kan Ibu Inge bilang, memang tidak gampang SDM-nya. Tapi kalau kita mau bersama-sama, nanti kita buat sistemnya, bisa jalan. Pasti bisa jalan. Yang penting nanti kita duduk sama-sama, kita berdoa sama-sama, nanti Tuhan yang akan mengarahkan kita. Tapi kembali lagi, harus dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi batasannya gini-gini, untuk ke depan ini misalnya orang, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu tinggi, bagaimana? Itu kan? Itu bisa keseimbangannya itu. yang pengusaha-pengusaha besarnya bagaimana nanti. Misalnya bikin satu usaha-usaha besar bersama-sama. Tapi kebanyakan harusnya kelompok-kelompok. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya di gereja ya. Saya coba bantu-bantu bagi-bagi Pak Michael. Jadi bukan paket pinjaman loh, Pak Michael. Kita modelnya kayak syariah. Pokoknya kalau rugi, kooperasi yang nanggung. Nah dari mana mana duitnya kooperasi? Nah kami punya yang namanya dana hibah. Dana hibah itu yang menjadi bumper kita. Itu jadi asuransinya. Jadi kalau sampai rugi ya dana hibah itu. Kita udah sepakatin bersama. Jadi tidak mengganggu simpenan pokok atau simpenan wajibnya mereka. Jadi itu yang kita pakai sama-sama. Dan ternyata musti kelompok-kelompok istilahnya tanggung renteng gitu Pak Muhammad Zudi. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri lagi nanti individualistik lagi. Tapi kalau tanggung renteng misalnya kalau dipercayakan satu kelompok itu bisa saling memperhatikan. Tapi pengusaha-pengusaha besar nanti di situ bagi hasil aja. Pokoknya kalau rugi ya harus siap rugi. Itu sebetulnya syariah. Jangan pakai istilah bunga lagi. Kalau rugi ya rugi. Tidak jadi masalah. Kenapa? Orang usaha tidak selalu harus untung. Kita belajar lagi nanti pada mismanagement-nya atau human error-nya kan kita bisa perbaikin lagi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan dari yang hadir malam ini. Silahkan. Kalau ingin bertanya atau menanggapi silahkan. ada enggak dari teman-teman dan para sahabat kalau enggak ada kita gimana Pak Jokoh Pak yang yang setelah ikin. Tiba kalau enggak ada. Kalau enggak ada. Bentar Mas Yudi. Saya mungkin sedikit. Ya silahkan Pak Jokoh. Saya tadi ada lupa sedikit apa yang disampaikan Bu Inge tentang bagaimana minimnya sumber daya manusia dalam tanda petik adalah sebenarnya kata kuncinya pendidikan ya. Nah saya sering ditanya oleh mahasiswa saya apa bedanya kooperasi mohon maaf sekarang ini kan tadi pendawa dan lain disebutkan tetapi kooperasi yang abal-abal itu sebenarnya masih banyak. Bapak Ibu lihat setiap bulan semasa penerimaan pensiun di sebuah kantor pos itu namanya kooperasi-kooperasi sebenarnya bukan semua mereka. Mengapa saya bukan berkata asal ya saya datangin sendiri saya bertanya kepada mereka dan ketika berbicara ya saya sebagai pengampu dosen manajemen kooperasi saya tahu persis bagaimana kooperasi kan mereka ternyata lost semua tidak mengerti tentang kooperasi yang sesungguh ini nah maka saya ketika saya ditanya apa yang memintakan saya katakan kamu lihat saja kalau kamu masuk sebuah kooperasi kamu didahului oleh sebuah pendidikan itu baru kooperasi benar tapi kalau kamu masuk kooperasi hanya diiming-iming pinjam uang itu kooperasi pasti tidak benar itu sebagai tanda nah itu yang dikatakan oleh ini bahwa sebenarnya apapun kerjasamanya harus melalui sebuah pendidikan dulu pendidikan apa tentu pendidikan yang sesuai kesadaran mereka untuk berkooperasi hak dan kewajiban nah kalau sampai ada gagalnya suatu kooperasi kemacetan dan sebagainya sebenarnya itu gagalnya pendidikan awalnya gagalnya cara mendidiknya dan saya sependapat itu tidak mudah saya pernah menjadi trainer sebuah perusahaan besar mendidik merubah karakter manusia itu tidak mudah memang saya akui kalau knowledgenya kita transfer knowledge itu mudah tapi mendidik mengubah karakter tadi itu tidak mudah ternyata contoh saja karakter bagaimana dia disiplin bekerja itu tidak mudah juga harus bukan gak bisa bisa perlu waktu perlu waktu dan kesinambungan dan juga teknik-teknik yang benar nah itulah yang ingin saya sampaikan Pak Yudi mungkin nanti Pak Gai Mostelikin akan menyampaikan closing statement silahkan terima kasih Pak Joko atas tanggap mbak Tantang gagangnya mungkin karena tidak ada yang menanya lagi silahkan saya ingin saya ingin Pak Sun coba ya Pak Sun Pak Sun Pak Sun Pak Sun Pak ini ada Pak Sukirman ada Pak 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 Sun Pak Sun silahkan Pak Sukirman dulu mungkin ya ya terima kasih Pak saya terkesan dengan semangatnya Pak Didi Nata tadi Pak Didi bagaimana mengkolaborasi tadi perkataan itu kooperasi-kooperasi yang baik yang besar yang kecil bagaimana tadi mengkolaborasi itu sangat menarik Pak Didi semangatnya itu mungkin nanti ada diskusi lanjutan ini dengan Pak Didi Pak Joko Pak Joko Pak Wira Moko juga ini perlu ini karena ini semangat ini yang siap 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 pernusa fasilitasi nanti terima kasih Pak nah itu yang saya sangat terkesan sekali dalam pembukaan awal tadi Pak Didi mengatakan itu bagaimana mengkolaborasi jangan sampai terjadi banyak tadi yang diceritakan oleh para pembicara juga banyak teman-teman banyak bicara juga bagaimana masih kooperasi ini ada juga yang cat kooperasi CU terutama CU karena saya berkecil di CU baru dari tahun 70 jadi diawali dengan pendidikan dikelola dengan pendidikan diawasi dengan pendidikan itu menanamkan mental supaya mindset itu berubah bukan sekedar pelatihan selesai bukan seperti kata Boingat tadi juga pendampingan itu nggak cukup hanya sekali nama pendampingan merubah mindset sehingga orang itu terbangun manusianya membangun manusia yang sesungguhnya saya ingat masa lalu tahun 70 itu bertemu dengan seorang pastor Karl Albrecht yang menjadi warga Indonesia menjadi namanya Karim Arbi itu juga mengajarkan kepada kami-kami kepada kita-kita bagaimana mengeterapkan maaf saya katolik ajaran sosial gereja ya kita semua tidak pandang siapapun tidak hanya untuk katolik tidak hanya untuk yang non semua orang nah itu yang mendasari kami tetap semangat oh iya ya tanpa pamreh ayo kita bersama-sama apa gimana ukuran sebuah kooperasi itu berhasil kalau terdapat capribadi ya kalau anggota-anggutanya sudah merasakan kesejahteraan menikmati oh iya benar karena berkooperasi saya menjadi kesejahtera nah itu sedikit itu saja tinggal nanti mungkin kita perlu follow up secara dengan Pak Didi ya Pak Didi kapan kita bisa ketemu dengan Pak Joko juga Pak Wiratmoko dan juga teman-teman yang lain perlu diskusi lagi lebih intens bagaimana kita mengkolaborasi tadi Pak sejujur Pak dengan semangatnya Pak Didi terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak mungkin bisa dilanjutkan Pak K. Ahmad Sonheji silahkan terima kasih selamat malam dan salam sejahtera selamat malam yang saya muliakan Pak K. Musalihin Pak Didi kalau tadi saya menyampaikan kalau beliau dosen dosen manajemen kooperasi kalau saya mahasiswanya mahasiswa ekonomi kooperasi waktu dia satu dan ketika saya mengikuti dari awal sampai akhir saya melihat untuk ekonomi kerakyatan terkait dengan tema malam hari ini ini ada dua hal yang pertama rasa kepemilikan jadi kalau tadi disampaikan tentang pendidikan dan lain sebagainya itu intinya adalah bagaimana membangkitkan rasa kepemilikan jadi setiap anggota itu merasa memiliki yang kedua pemberdayaan jadi dua kata kunci itu dalam kooperasi saya kira ini juga memang harus memang harus kemudian dilakukan bersama-sama saya yakin apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Didi dan Pak Wiratmoko itu sudah bukti saya kira perlu dikembangkan dikembangkan kepada seluruh masyarakat kalau kita mulai dari sini Pernusa ini nah ini semangat ini terus ya dengan support para tadi ada Bu Inga dan lain sebagainya saya kira itu dari saya terima kasih selamat malam terima kasih Pak Kiai Ahmad Sanda Haji mungkin diteruskan ini Bu Yusan Nida akan menambahkan sedikit tanggung silahkan terima kasih Pak malam ini begitu luar biasa saya mendengarnya selama ini terus terang yang saya lakukan kami baru secara mandiri ekonomi mandiri keinginan saya bagaimana menggandeng membentuk kooperasi karena ini kooperasi itu ada aktivitas yang dilakukan jadi selama ini kami sudah mempunyai apa namanya visi besarnya visi meningkatkan karakter dan kualitas hidup manusia Indonesia dan kami punya misi menjadi wadah pendidikan jadi kami sudah punya sistem pendidikan ya Bu Inga sistem pendidikan yang mengajarkan manusia Indonesia baru secara unggul dan dari hasil yang ada Alhamdulillah kami sudah terbentuk sudah ada apa namanya hasilnya atau wujud nyata orang-orang yang dibina dibimbing itu menjadi mempunyai kualitas yang lebih baik data kami ada kemudian jumlahnya ada dan apa yang kami lakukan juga ada siapa tahu malam ini saya bersyukur mudah-mudahan kita bisa saling bergandeng setuju saya tidak tahu dimananya saya bersyukur karena terus terang puluhan ribu orang yang dalam binaan kami dengan sistem pendidikan yang kami punya itu bisa mengangkat orang-orang dari level bawah yang bernilai F menjadi nilai A plus mudah-mudahan malam ini saya bertemu dengan bapak-bapak ibu yang luar biasa apa yang ini bisa jadi gaya bersambut kami ekonomi mandiri dan ingin sekali berkolaborasi untuk negara ini terima kasih terima kasih setuju terima kasih saya kira cukup ya ada lagi kalau enggak kita tutup dengan closing statement dari Pak Yayi Mustalifin silahkan Pak Yayi memberikan closing statement pada diskusi malam hari ini waktu dan tempat waktunya lagi berjalanan Pak Yayi terima kasih masuk ya suaranya masuk Pak masuk Pak dari aparan Pak Didi kemudian Pak Michael Jat Moko kemudian anggapan dari Bu Inge Bu Yus kemudian ada Pak Joko dan masukan-masukan yang lain saya kira ada satu hal yang paling berkesan pada malam hari ini adalah semangat untuk membangun ekonomi kerakyatan satu hal yang paling penting adalah ditekankan ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi dari rakyat untuk kepentingan rakyat problemnya adalah tadi banyak hal yang bisa disampaikan adalah paling utama adalah persoalan SDM persoalan pendidikan persoalan pendampingan ada tiga ini yang paling berat makanya tadi Pak Sukirman memberikan satu apa ya semacam challenge ke depan gimana nih cara menyatukan berkolaborasi kooperasi besar dengan kooperasi kecil ini sesuatu yang luar biasa kalau bisa dilaksanakan memang banyak diantara kita memang bisa untuk berteori yang besar-besar tapi ektennya enggak bisa sehingga kalau bahasa dari teman-teman pendidikan itu kooperasi itu dimulai jadi pendidikan betul Pak nah ini yang paling jarang sekali dilakukan oleh kita jarang sekali terus tengah ini termasuk di NU termasuk di NU harus diakui suka atau tidak seperti itu walaupun sekarang itu sudah triliunan duitnya kooperasi-kooperasi tapi sangat rentan beda dengan CU terima kasih nah ini yang mungkin bisa apa itu bisa kita bisa belajar bersama ya dimana apa yang telah dilakukan CU bisa menginspirasi menginspirasi semuanya siap masuk tantangan dari tadi ada Bu Ingo tantangannya adalah bagaimana mendampingi itu tidak cukup dengan sebulan dua bulan enam bulan tidak cukup betul tapi harus ada pendampingan paling minimal tiga tahun itu tapi CU setahu saya bukan tiga tahun empat tahun tapi sempur hidup nah ini yang bahkan sekarang itu yang paling canggih menurut saya ya menurut saya ini bagaimana pengawasan keuangan CU itu diawasi oleh anggota bahkan diawasi oleh anggota bahkan anggota sendiri bisa membuat bisa mengetahui bahwa bagaimana pelaporan keuangan itu itu kalau seluruh Indonesia seperti itu saya rasa enggak akan kok sesuai dengan apa yang disampaikan Gustur dulu operasi ya depan-depan pasti bubarkan aja rakyat sudah bicara untuk apa nah ini beberapa catatan saya dan tentunya juga nanti bisa dilanjutkan apa yang disampaikan oleh Kuyus bahwa bisa melakukan ekonomi mandiri masyarakat ekonomi mandiri masyarakat dari yang rakyat bawah seperti apa yang akan didirikan nah ini yang perlunya untuk tidak lanjut ini saya juga karena apa karena perempuan yang ngomong jadi hari ini kesan saya dipintangi dua wanita yang luar biasa semua yang satu jadu pendampingan dan pengembangan kredit lima kur dari BCA yang satu yang satu ada dari Ibu Yus yang mengembangkan masyarakat masyarakat untuk mandiri oke kira-kira itu nah yang kuncinya ini kuncinya dari Pak Joko adalah kebersamaan ini supaya ekonomi ini bermanfaat untuk umat semua tidak ada kapling-kapling satu dan lain tapi semua umat berbagai agama bersama merajut ekonomi kebersamaan yang disebut ekonomi rakyat ini masih mengambang terserah masih mengambang ini pastinya harus ada ada apa itu ada tindakan keutapnya untuk kebanyakan yang kedua tentang ekonomi sebaiknya memang menghadirkan orang yang pernah melihat dari dekat sistem kooperasi yang ada di Israel ya saya udah Pak ayo kemudian ada kooperasi yang dilakukan oleh di negara Korea Selatan nah korsel ya bagus Pak itu Pak mau kau sama saya udah Pak tapi kurang begitu progresif dibanding dengan Israel dengan dan Korea Selatan mungkin bukan kooperasi namanya tapi sistemnya bersama yang sekarang sedang berkembangkan di Cina ini mungkin barangkali ada beberapa hal yang mungkin dirindah lanjuti untuk yang akan datang mungkin agar agar tidak tidak bosan jangan ngomong ekonomi lagi ke depan yang ngomong apa Pak diseleng ya diseleng dengan Pancasila yang kemarin sedang pernah kita omongkan siap 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 apakah harus terbuka atau tertutup dan sebagainya tentunya dikaitkan dengan budaya di Indonesia kira-kira itu kalau mungkin ada masukan nanti ditambahin Pak Didi mau komen Pak Didi kayak mau bicara Pak Didi tampaknya mau bicara enggak terima kasih Pak Sukirman nanti kita atur waktu aja kalau untuk bicara teknis baik terima kasih Pak Didi terima kasih Pak Yayi Mustalikin atas closing statement dengan closing statement ini kita akan tutup acara pada malam hari ini terima kasih Pak Yayi Mustalikin Pak Didi Pak Mekel Pak Bu Inge Bu Yusnida Pak Yayi Ahmad Sun Haji dan teman-teman semuanya yang bisa tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan diskusi malam ini sangat semangat dan sangat apa ya membuka wawasan kita kaitannya dengan ekonomi kerakyatan semoga Furnusa ini bisa menindak lanjuti dari gerakan moral spiritual antar beragama ini bisa menjadi terima kasih Pak Sudi mute maaf Pak Sudi mute mute ya terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan semoga gerakan moral ini bisa terus digaungkan moral spiritual masing-masing dari kita agama-agama kita bisa merajut kebenekaan dan juga mengawal ekonomi kerayatan di negara kita ini bisa terwujud dengan baik terima kasih semuanya Pak Yen Mustolikhin Pak Pak Didi Pak Joko Pak Mekel dan Pak Sukirman dan lain sebagainya Bu Inge Bu Yusnida dan lain sebagainya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa